ada lagi restoran indonesia lagi makan nasi padang hai nih, makan nasi padang no, benderanya no dua, tiga kawan sampai kawan Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua dari unggahan keluarga Bilar terungkap Lesti dan Bilar akan liburan ke Jepang hal itu diungkap oleh Nova apa kakak Bilar yang ada di Jepang ya rencana besar dua pasangan couple cute kita ini yang akan berlibur ke Jepang apakah hal tersebut dalam rangka honeymoon atau liburan keluarga besar mereka tentu saja hal itu mencuri perhatian dan membuat otak kita pada traveling kemana-mana ya apalagi unggahan kakak Bilar itu pun dihapusnya ya unggahan Nova favoritif tersebut telah dihapus dari instastory pribadinya tentu hal itu semakin mengundang tanda tanya di benak kita semua benarkah Lesti dan Bilar akan berlibur ke Jepang ya hal tersebut terungkap di pembicaraan WA Whatsapp antara Nova dan papanya Papa Bilar NOV rencana Papa bulan depan antara tanggal 23 atau 24 bulan satu mau ke Jepang udah bisa masukkan mungkin rombongan wow ternyata mereka mau liburan sekeluarga ke Jepang hahahaha tentunya Bang Bi akan bersama kekasihnya atau istrinya ya kita bertanya-tanya kapan ke penyelenggaraan hijab kabul akad nikah dan proses perayaannya itu akan disyelenggarakan antara Lesti dan Bilar kemudian dalam unggahan instastorynya tersebut Nova memberikan penjelasan wah ternyata Papa mau ke Jepang tanggal 24 masih pandemi lho pah covid di Jepang juga lagi meningkat cuacanya juga lagi dinginnya kalau bulan satu kalau bisa keberangkatannya ditunda aja dulu tunggu kami pulang dengan emoji tutup mulut dan tertawa tentu saja unggahan ini unggahan Papa Bilar ini selaras dengan apa yang pernah ya unggah di feed instagramnya yang menandai bulan 1 tanggal 24 ternyata mereka mau liburan ke Jepang tentu bersama pip-pip-pip calon mantu pip-pip-pip calon mantu ya suguh ini adalah kabar yang cukup baik dan mengemaskan bagi kita semua karena couple cute kita akan jalan-jalan lagi guys seneng bukan mendengarnya tentu kita semua pada seneng mendengar kabar-kabar terkini setelah resminya hubungan mereka go public dan kini baik Lesti dan Bilar sudah taksungkan lagi mengungkap hubungan mereka yang sebenarnya artinya antara Lesti dan Bilar sudah ada komitmen sudah ada keyakinan ada kemantapan hati untuk melangkah kejenjang hubungan yang lebih serius yakni menikah di tahun depan sekarang tanggal 21 ya tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju tahun 2021 sebagaimana telah dicanangkan oleh mereka berdua Lesti dan Bilar bahwa tahun 2021 Lesti dan Bilar akan menggelar pernikahannya tentu itu adalah kabar dan juga hal yang selalu kita tunggu-tunggu termasuk liburan kejepangnya sudah direncanakan makanya semalam pas di kisswalk 2020 malam terakhir Lesti menegaskan semoga apa yang direncanakan dirinya dengan Bilar Lesti dan Bilar akan terwujud ya kita amini termasuk juga menikahnya tanpa harap melintang tentunya guys itulah harapan dari Lesti semalam dan ini sangat sinkron dengan padatnya acara Rizki Bilar dan kemantapan hati Rizki Bilar yang juga mengungkapkan bahwa dia sekarang sudah mapan untuk melangkah dan menikah tentu saja ini juga dibarengi dengan dukungan dua keluarga mereka dua keluarga mereka ya ini keluarga Bilar dan keluarga Lesti yang sama-sama merasa klik hubungan dua insan ini couple cute kita ini Lesti dan Bilar akhirnya dihalalkan tinggal kita menunggu tanggal berapa jelasnya dan itulah harapan kita dan juga kita tahu sekarang tanggal 21 Desember 2020 tanggal 24 esok lusa mereka yakni pasangan couple cute kita Lesti dan Bilar serta keluarganya akan bertemu dan mengadakan syukuran akhir tahun mungkin ya di rumah si Dede tentu ini kabar dan berita yang cukup mengembirakan bagi kita semua akhir tahun ini mereka akan menghabiskan waktu bersama dan musawarah penentuan bagaimana acara akad nikah perayaan setelah resepsi Lesti dan Bilar akan digelar karena jelas kita tahu bahwa sekarang ini masih dalam masa pandemi kita doakan hanya yang terbaik bagi keduanya ya semoga segala sesuatu yang mereka niatkan dan mereka rencanakan berjalan dengan lancar itu saja kabar terbaru mengenai terkuatnya rencana keluarga besar Bilar untuk liburan ke Jepang tentu dengan pujaan hatinya Lesti Kijola terima kasih bagi kalian yang telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya yuk bye 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 selamat menikmati